Ketika masih aktif sebagai staff khusus di salah satu kementerian, ada satu sesi yang menarik yang saya dapat dari senior saya. Dia merupakan mantan dubes Tiongkok. Sudah lama menjabat, sehingga dia menjadi referensi salah satu cara melihat Tiongkok. Dari sisi positif, juga dari sisi ancaman. Salah satu video yang beliau paparkan dalam sebuah kajian bela negara yang sedang kita konsep adalah melihat bagaimana menanamkan cinta tanah air. Nation building yang Tiongkok lakukan. Bayangkan, ada lebih 1,5 miliar manusia di negara Tiongkok tersebut. Tidak gampang mengelola penduduk yang hampir 6 kali lipat jumlah penduduk Indonesia tersebut. Apa isi video yang kami tonton bersama tersebut? Video itu memperlihatkan di perumahan Susun yang jadi rumah untuk ribuan warga. Ada lapangan olahraga di sana, seperti lapangan basket dan lain sebagainya. Suatu siang, ada tim yang memasang speaker di sekeliling taman bermain tersebut. Puncak kegiatan sore tersebut kira-kira jam 5-an, di mana ratusan anak sedang berlari-lari, main bola, menari, tai chi, basketball, dan lain sebagainya. Tak lama kemudian, lagu kebangsaan Tiongkok dikumandangkan melalui loudspeaker yang siang tadi dipasang. Apa yang terjadi? Semua anak diam, berdiri tegak, sikap sempurna di posisinya masing-masing. Lagi apapun, mereka langsung diam, sikap sempurna. Sampai lagu kebangsaan itu selesai dikumandangkan. Kemudian, mereka melanjutkan aktivitas mereka kembali lagi seperti yang tadi. Yang mau ambil bola, ya ambil bola. Yang lagi kejar-kejaran, ya kejar-kejaran. Saya menonton video tersebut cukup terkesima. Gila nih cara mendokterin bernegaranya si Tiongkok ini. Kemudian, di video berikutnya, ada semacam tempat penitipan anak. Anak balita usia 2-5 tahunan kira-kira. Kita menyaksikannya melalui rekaman kamera CCTV. Setelah mereka makan siang, ada yang disuapin, ada yang makan sendiri. Sekitar jam 13-an atau sekitar jam 1 siang, mereka tidur siang. Take a nap. Kira-kira 20 menitan ketika mereka mulai terlelap, lagu kebangsaan Tiongkok diperdengarkan. Dan sungguh ajaib. Anak-anak itu berdiri, sikap sempurna. Walaupun mata terkantuk, bahkan tertidur sambil berdiri. Namun, semuanya berdiri, sikap sempurna. Sampai lagu kebangsaan itu selesai diperdengarkan. Dan seketika, mereka lanjut lagi tidur siangnya. Sahabat semua, cinta negara adalah bentuk kedaulatan. Dalam 20 tahun ini, agaknya pemahaman nasionalisme itu mulai luntur. Mulai dari pejabatnya hingga masyarakat awam. Tidak banyak paham lagi sejarah bangsa. Bagaimana bangsa ini memerdekakan dirinya. Bagaimana founding father negara ini berjuang dengan tumpah darahnya membebaskan Indonesia dari penjajahan. Persatuan saat ini luntur. Kebinekaan luntur. Semangat juang membela bangsa dan negara luntur. Kekaguman akan sistem asing, produk asing, semua yang serba asing sudah di atas wajar. Tidak ada lagi nasionalisme karena memang dibuat begitu. Demi banyak generasi muda tidak paham bernegara. Lalu, satu setengah tahun ini dunia diserang virus covid. Dimana membuat manusia menjadi less contact. Tidak berinteraksi. Sungguh ini menambah parah sendi bernegara di generasi muda di Indonesia. Anak-anak sekarang menjadi bermain dengan gadget. Menjadi sulit bersosialisasi. Menjadi tidak gaul. Menjadi tertutup. Banyak orang tua yang resah. Bagaimana mengajarkan disiplin ke anak. Bagaimana mengajarkan jiwa kepemimpinan ke anak. Bagaimana membuat mereka memiliki kepandayan sosial. Bagaimana mereka menjadi anak yang patriotis nasionalis. Sahabat, saya pun gelisah. Pengalaman 18 tahun sebagai manusia yang berada di lembaga pertahanan sangat membuat saya gelisah. Maka dengan segala hormat, kita harus turun tangan membantu generasi digital kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Bagaimana kalau anak kita, kita gabungkan bersama 200 teman baru yang seumur mereka remaja belasan tahun antara 15 sampai 19 tahun usianya. Kita buatkan Summer Teen Camp 2021 ini. Dan seluruh ilmu saya, saya turunkan di sana demi menjadi anak-anak yang terbaik. Anak-anak kita akan dididik langsung secara disiplin tegas selama 4 hari 3 malam di barak militer oleh anggota pasukan khusus. Tidak ada fasilitas seenak di rumahnya mungkin. Tidak ada kenyamanan sarana seperti di rumahnya mungkin. Namun disinilah kawah candra di muka anak kita dibentuk. Bangun jam 4.30 pagi, mandi air dingin, apel pagi, olahraga pagi, makan pagi. Semua bersama-sama dididik untuk mengalahkan rintangan. Dididik bagaimana bekerjasama dengan sesama. Dibangun rasa persaudaraan sehingga mereka memiliki 200 saudara baru. Extended family baru. Persaudaraan mereka ke depannya. Mereka akan selalu saling berhubungan, saling bekerjasama. Dan tidak lupa, mereka ditanamkan jiwa milioner mindset untuk mencapai cita-cita mereka. Bahkan setelah acara 4 hari 3 malam ini, dalam 1 bulan setelahnya, mereka masih harus melaksanakan tugas bersama yang namanya Wow Days. Acara yang seru, penuh insight bagi putra-putri kita. Sahabat semua, tempat terbatas, sarana terbatas. Daftarkan segera putra-putri Anda di milioner tim bootcamp Juni 2000.